Nah ini, baru kolam dewasa ini Ini kolam dewasa ini guys Guys tapi banget, salah ini guys Hai Magic People, saya Didit Saya Satya Hari ini kita mau kemana? Kita mau ke salah satu sumber yang terpanyang Gak terlalu jauh dari kota Malam Yaitu ke sumber Jenon Jenon Tutun terus ya Apa mas, artinya mas? Ini terus gini artinya opo Ini terus gini artinya opo Nah, kita sekarang udah sampai di parkirannya Parkirannya cukup luas buat motor sama mobil Tadi parkir mobil berapa? 5 ribu 5 ribu 5 ribu Itu parkir motor? Banyak mas ya Mas, parkir motor berapa mas? 5 ribu 5 ribu Aspalan semua Aspalan semua Cuman, ketika udah masuk ke desa gunung ronggo Itu menyempit jalannya Ini tepatnya cocok buat kalau kita ini ya Nah, sepeda Oh ya, kowes 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 Eh, jalan aja kita Jalan aja ya Lihat seperti apa ya Kita sudah sampai di loket masuk Di loketnya Nah, ya kita tanya Kita tanya tiket masuknya ya Mas, berapa tiket masuknya mas? Tiket masuknya 5 ribu Berapa orang? Per orang 5 ribu Per orang 5 ribu Ini cuma mas Jok Nah, dapat tiketnya nih Ayo, Mas, ayo Ayo, mas, ayo Ayo, mas, ayo Ini lah tempatnya Ini tempatnya di desa Gunung ronggo Gunung ronggo Kecamatan Tajitan Kawaten Malang Ayo, Mas, ayo Tuk kolamnya Kita sekarang lagi ada di mana? Kita lagi di rumah pohonnya Di sini banyak sekali rumah pohon Terus spot-spot-spot juga banyak Banyak, banyak banget Musola Musola ada Musola, warung Warung Toilet Toilet Kemudian ada tambal ban Itu sewa apa nih Itu sewa ban Persewaan ban Tempatnya terduh di sini Tempatnya Karena banyak pohon-pohon besar Dikelilingi pohon besar memang Padahal kita ini siang-siang hari ya Jam 1 ya Justru hampir Ini matahari Sulit tembus ke Ini Karena banyak pohon besar dulu Nah, itu pohonnya Banyak itu Kenapa kok namanya Sumber Jenon? Seperti yang saya baca tadi Ini Sumber Jenon itu berawal Dari Asalnya Asalnya dari Pohon Jenung Pohon Jenung Yang lobo Nah, habis lobo itu Bahwanya mengeluarkan Mata air Jadinya Nama aslinya itu Sumber Jenung Pasti diambil dari nama pohon Dari nama pohon yang lobo tadi Nah, itu batang pohonnya Masih ada sampai sekarang Di bawah itu sana Sudah jadi fosil itu Di bawah itu ada pohon besar Di dalam Dalam sumber airnya itu ada Pohon besar Pohon tadi Pohon Jenung Kemudian kenapa kok Sampai sekarang disebut Sumber Jenung Kemungkinan Ya, kok gak Kok gak Jenung aja Sumber Jenung Mungkin karena ini Dialeknya masyarakatnya Supaya mempermudah Jambut Jemut Sumber Jenung Sumber Jenung Sumber Jenung Sumber Jenung Sumber Jenung Sumber Jenung Nah, paling enak kayaknya Cepat ini N Pake Anggiran N Jadinya jambut Ya, habis ini kita keliling-keliling ya Kita lihat semua Di sekitaran kolam Termasuk spot-spot foto yang Baru ya Yang baru Kemarin sempat di-upload di Instagram, masih malam nah ini kita ini kayaknya ada yang baru ya ini ada yang baru, masih dalam proses pembangunan bikin apa ini mas? ini kayak arena bermain anak lebih tepatnya kayak ini, kayak Ninja Warrior banyak rintangan-rintangan ya rintangan-rintangan kalau di Ninja Warrior kan bawahnya kan air ya ini lasan tanah ini lasan tanah kita lihat jadi melatih anak-anak itu sejak edil itu kuat nah itu, jika lo jatuh ya bapak beras ini tensoplasan KB tadi aku lihat di bawah, itu banyak ikan mulai yang kecil sampai yang besar-besar besar-besar enaknya kita pancing terus mau nggak boleh, pancing nggak boleh betul nggak boleh buat menjaga kelesar yang area sempurna di sini ada persewaan ban ya ban ban sama sewa tanya ke bapaknya berapa pak? 5.000 5.000 sepuasnya pak? sepuasnya sepuasnya kecil yang besar sama besar-kecil sama 5.000 sepuasnya sepuasnya dua pak? dua pak? iya iya nggak tadi kayu kita bernah kita bernah jadi disini kolamnya ada dua yang satu buat anak-anak yang satu kolam utama yang paling besar yang paling dalam juga terus kita ini kolamnya mana? kolam anak-anak gila nggak baik ayo sana ayo ayo baru kolam dewasa ini ini kolam dewasa ini guys guys tapi jurges salah ini guys tapi jurges salah guys ags Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton